Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian di Bincang Digital Belajar bersama Guru Kreatif Insya Allah Bapak Ibu sekalian hari ini kita akan mencoba Membahas tentang suatu aplikasi Yang bernama MyViewBoard Nah MyViewBoard ini Bapak Ibu sekalian Kalau di Indonesia memang untuk saat ini Belum apa namanya Belum banyak digunakan Sebab belum banyak yang melakukan pelatihan-pelatihan Padahal isi dari fitur-fitur MyViewBoard ini Itu benar-benar sangat bisa membantu Bapak Ibu sekalian di dalam proses mengajar Nah MyViewBoard ini tenar di negara-negara tetangga kita Baik di Singapura, di Malaysia, dan di yang lainnya Nah sekarang mulai agak rame nih di Indonesia Bapak Ibu Nah baik seperti apa fungsi-fungsinya Hari ini kita akan apa namanya Membahas tuntas gitu ya Fitur-fitur Sebagai alat bantu Bapak Ibu mengajar di kelas masing-masing Baik terlebih dahulu Bapak Ibu dipersilahkan Untuk membuka Google Chrome-nya Oke kita buka Google Chrome-nya Lalu Bapak Ibu ketikan pada Google Chrome itu My, M-Y Nah ini udah keluar MyViewBoard.com M-Y-V-I-E-W-B-O-A-R-D.com Setelah ketemu Bapak Ibu silahkan enterkan Nah nanti akan muncul pada menu awal Nah ini dia gitu ya Menu awal MyViewBoard Di sini nanti Bapak Ibu kalau belum memiliki akun Maka Bapak Ibu mesti melakukan sign up terlebih dahulu Nanti Bapak Ibu silahkan melakukan sign up Nah setelah Bapak Ibu melakukan sign up Di sini dengan menekan ini ya yang warna merah ini Maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan terlebih dahulu Akan masuk ke dalam apa namanya identitas diri gitu ya Di sana Bapak Ibu tinggal memasukkan email sama password Jadi Bapak Ibu register terlebih dahulu gitu ya Nah setelah melakukan proses Misalkan saya perlihatkan itu ya sign up-nya Kalau saya sudah melakukan pendaftaran Bapak Ibu ya Tapi gak apa-apa kita perlihatkan sign up-nya Nah di sini Bapak Ibu untuk melakukan sign up Cukup Bapak Ibu tekan saja sign up with Google Untuk apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu supaya masuk langsung ke dalam Gmail Yang ada di dalam laptop Bapak Ibu gitu ya Kita coba di klik sign up with Google Ini saja ya didaftarkan lewat ini Oke Nah kita tunggu nanti akan diarahkan ke dalam Apa namanya? Diarahkan ke dalam email Bapak Ibu Pilihan email Bapak Ibu silahkan di klik Nah dikarenakan kalau saya ini sudah masuk gitu ya Sudah melakukan pendaftaran Maka ketika saya tekan Google yang tadi Langsung masuk ke dalam menu saya Nah untuk pertama nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke menu email yang mana Dipilih gitu ya Yang ada di komputer Bapak Ibu tinggal dipilih Setelah itu setelah memilih salah satu Bapak Ibu buka email Email terhadap Gmail yang telah didaftarkan pada MyViewBoard gitu ya Di sana untuk register Jadi Bapak Ibu harus verifikasi terlebih dahulu Buka pesan dari MyViewBoard Dibuka di emailnya Lalu tekan alamat yang diberikan oleh MyViewBoard sebagai tanda verifikasi Setelah ditekan nanti akan muncul tampilannya seperti ini Gitu ya Baik Nah untuk pertama Bapak Ibu dipersilahkan Untuk pertama ini kita akan menggunakan MyViewBoard Itu ada dua cara Satu bisa menggunakan secara online Yang kedua bisa menggunakan secara offline Nah kalau online Bapak Ibu tinggal ngeklik saja whiteboard online Ya tentu ini harus dengan apa namanya internet Bapak Ibu Dengan apa namanya nyala gitu ya internetnya Nah berarti nanti ketika pembelajaran Bapak Ibu bisa langsung online Menghubungkan dengan Google Meet atau menghubungkan dengan Zoom Meeting Gitu ya boleh Nah namun ada beberapa kekurangan ketika kita memakai online gitu ya Salah satunya adalah ada fitur-fitur yang tidak muncul gitu ya Padahal itu sangat menarik dan unik gitu ya Nah akibatnya saya sarankan whiteboard ini lebih baik kita tanam di dalam komputer Dengan cara mendownloadnya Bapak Ibu Tinggal di download MyViewBoard application yang ini tinggal di tekan Lalu nanti dia akan memproses mendownloadnya gitu ya Nah setelah di download Bapak Ibu nanti silakan tinggal di install saja Jadi hasil aplikasinya di klik dua kali gitu ya Nanti dia akan menginstall otomatis ikuti langkah-langkahnya Nah setelah terinstall nanti dia akan tertanam di dalam desktop kita Dengan muka seperti ini gitu ya Whiteboard kalau sudah di install ke dalam desktop kita Nah ini saya sudah install ya Oke kita akan perlihatkan bagaimana aplikasi whiteboard ini Kita akan lihat kita akan buka Bapak Ibu Nah setelah melakukan peninstalan silakan di klik dua kali aplikasi tersebut Di dalam laptop Bapak Ibu tentunya Dia akan mengarahkan kita pada sesuatu Nah salah satunya adalah yang ini MyViewBoard sign in Kita diminta sign in Untuk apa? Untuk mengeluarkan fitur-fitur yang lengkap Nah Bapak Ibu jangan diisi email Jangan diisi password Passwordnya nggak usah Jangan lewat ini sign innya Cukup Bapak Ibu tekan tanda G nya Kita daftar langsung Kita sign in langsung lewat Google yang telah tadi kita daftarkan Dari G ini klik aja G ini Nah G ini kita klik Lalu kita tunggu Nah nanti diarahkan ke dalam Pilihan apa namanya Email lagi Oke nanti kita akan coba Setelah keluar kita akan klik email saya Oke Oke Nah ini Kita pilih dulu email nya Oke saya mau yang email ini Untuk mendaptarkan Untuk sign in ke dalam MyViewBoard Nah setelah mendaptarkan Bapak Ibu Nanti otomatis di atas Kiri gitu ya Di pojok kiri atas itu langsung keluar Akun kita gitu ya Nah ini adalah email saya Yang telah didaptarkan Nah setelah seperti ini Lalu muncul Maka ini sudah kita bisa menggunakan Seluruh aplikasi yang ada di sini Nah hari ini kita akan bahas Fitur-fitur apa saja Yang ada di dalam MyViewBoard ini Yang telah ditanam di dalam komputer Yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan Untuk dalam proses pembelajaran di kelas Baik Yang pertama Bapak Ibu yang akan saya jelaskan itu Di sini ada yang namanya pen Yang ini ketika kita klik pen ini Lalu muncul tiga warna Ada hitam Ada merah Ada biru Nah pen ini Bapak Ibu Ketika kita klik lagi Satu kali Maka pen ini banyak pilihannya Bapak Ibu Yang pertama ada pen yang ini yang sedang kita gunakan Untuk nulis Ini untuk nulis Silahkan saja nulis Yang pertama ini untuk nulis-nulis Warnanya juga bisa disesuaikan Mau warna apa Tapi alangkah baiknya Kalau pen yang ini mau digunakan Bapak Ibu sambil menggunakan pen tape Jadi lebih enak Tidak menggunakan mouse Itu yang pertama Yang kedua ini adalah kuas Bapak Ibu Kuas ini bisa digunakan juga oleh Bapak Ibu Misalkan saya mau warna merah menggunakan kuas Tapi tampilannya seperti ini kalau kuas Ini lebih besar-besar kalau kuas Ini kuas Terus yang ketiga Yang ketiga itu ini untuk highlight Misalkan ada powerpoint Bapak Ibu ditanam di sini Ini kita bisa menggabungkan dengan powerpoint Myboard ini Bapak Ibu ya Nanti kita akan pelajari Nah misalkan kita mau highlight kata-kata tertentu Nah tinggal di highlight Warnanya terserah Ini adalah pen yang ketiga Untuk highlight Terus untuk yang keempat Ini ada laser pen Nah kalau laser pen itu Jadi kalau ada kata-kata untuk ditandai Misalkan kita bulatkan Nanti dia menandai kata-kata itu Misalkan kita coba warna yang lain Warna pink misalkan gitu ya Kita coba Nanti dia ketika kita menandai yang lain Dia langsung hilang Kita tandai gitu ya dengan laser pen ini Lalu kita menandai yang lain Yang sebelumnya hilang gitu ya Jadi pakai laser point Kalau untuk menjelaskan Nah nanti ketika kita bulatin lagi yang lain Yang sebelumnya hilang gitu ya Itu dia pakai laser pen Nah yang terakhir pada pen ini Ada untuk Apa namanya Alat lukis gitu ya Alat gambar Nah ini Silahkan kalau ini Mau menggambar apa Di sini Bapak Ibu Misalkan Saya mau gambar daun Nanti akan keluar daunnya Misalkan ya Ini alat gambar Nanti akan diarahkan gitu ya Mana dia yang mirip Dengan apa yang kita gambar Misalkan saya mau daun Nah gitu ya Pilih yang berhubungan dengan Kira-kira yang Bapak Ibu perlu gitu ya Dengan yang kita gambar Oh ini misalkan saya mau Ah ini ada nih Strawberry gitu ya Oke Nah strawberry ini Nanti kita tarik aja keluar Gitu ya Ada daunnya kan di sini ya Nah ini dia Keluarnya itu berdasarkan warna Yang kita gambarkan pada Boardnya gitu ya Misalkan mau yang merah Saya sekarang Misalkan mau gambar Buah Nah ini silahkan Mau buah yang mana Gitu ya Warnanya jadi merah Gitu ya Sesuai dengan pilihan Kita Misalkan saya mau Mau yang ini nih Misalkan Nah ini nih Yang udah terbuka lemon Misalkan ya Ah warna merah juga Gitu ya Ini dia Gitu ya Itu adalah untuk yang Gambar gitu ya Pen yang terakhir Untuk gambar Oke Sip Nah selanjutnya Setelah pen Bapak ibu Ini adalah Aplikasi-aplikasi Alat tulis Kalau yang pen Yang ini ya Bapak ibu ya Oke selanjutnya Saya akan jelaskan Tentang eraser Atau penghapus Penghapus itu ada di sini Tinggal di klik saja Bapak ibu Satu kali Maka kita bisa Menghapus Apa-apa yang Memang tidak Diperlukan Di dalam Whiteboard kita Gitu ya Tinggal dihapus saja Nah boleh tidak Dihapusnya secara langsung Boleh Tinggal klik Bapak ibu Pada erasernya Dua kali Tek-tek Gitu ya Tinggal dihapus Sekali lagi Bapak ibu Pilih yang ini Jadi ada tong sampah Yang Apa namanya Tutupnya Membuka sedikit Gitu ya Yang terbuka Tinggal diklik sekali Gitu ya Nah ini misalkan Mau Peg ini Yang dihapus Atau mau seluruhnya Misalkan yang ini saja Tinggal pilih This peg Gitu ya Nah gitu ya Nah ini boleh dihapus Tidak yang ini Boleh Boleh Bapak ibu Tinggal dihapus lagi Misalkan klik lagi Satu kali Tinggal ini Pegnya satu kali Atau misalkan Mau dihapus seluruhnya Tinggal pilih yang ini Gitu ya Jadi yang tertutup Dihapus semuanya Gitu ya Baik Itu adalah cara Menghapus Layar yang ada Di board kita Setelah Melakukan penulisan Itu yang kedua Yang ketiga Fitur yang ketiga itu Yaitu ada bentuk Bapak ibu Gitu ya Bentuk itu yang ini Ini dia untuk Memberikan bentuk Bapak ibu Kalau perlu Misalkan dalam Hal gambar Bentuk-bentuk Klik yang ini Klik satu kali Nanti akan Terempil Tiga bentuk gambar Gitu ya Ada kotak Ada bulat Ada segitiga Tapi kalau di kliknya Yang kedua kalinya Maka akan muncul Banyak pilihannya Gitu ya Nah bapak ibu Silahkan Ada yang 3D Ada yang 3 dimensi Ada yang memang Biasa-biasa saja Sesuai keperluan Mau yang mana Misalkan saya mau yang ini Tinggal dipilih Misalkan mau yang Ini kita keluarkan saja Tinggal ditarik Yang ini ya Kita klik Kita ambil dulu warna Maaf Oke Setelah beres Ini klik dua kali Oke Ini dia Misalkan yang ini ya Warnanya mau ini Oke Ini keluar Gambarnya ya Mau yang lain Boleh Tinggal di klik Lalu digambarkan disini Ya Jadi ini adalah Untuk membantu Bapak ibu Dalam membuat Sebuah bentuk Bentuknya mau apa Nanti tinggal dipilih Ya silahkan Nanti disini ya Mau diganti warna Misalkan warnanya Mau ditambahkan Di dalamnya warna Biru Misalkan ya Ada keluar Tinggal di utak-atik Emang gak Tinggal di edit-edit Sama bapak ibu ya Sesuai dengan keperluan Ini adalah tentang bentuk Yang disini ya Itu adalah bentuk Jadi Bapak ibu silahkan Untuk mengaturnya Boleh di klik Disini banyak bentuk Yang memang bapak ibu Diarahkan Misalkan ini mau transparan Boleh Mau ditransparankan Gitu ya Warnanya Ini mau lebih ditebalkan Boleh Tinggal diatur Sesuai dengan kebutuhan Dari bapak ibu sekalian Gitu ya Baik Itu misalkan Tentang bentuknya Ya Baik Setelah itu Bapak ibu Kita masuk ke Fitur yang selanjutnya Adalah yang ini Text Gitu ya Kalau mau mengisikan tulisan Misalkan Tinggal diisikan Text Gitu ya Ini untuk text Tinggal ketikan disini Nah ini bisa Gitu ya Tinggal dituliskan Selamat Misalkan Datang Gitu ya Kalau mau tulisan Nah ini bisa diatur Bisa di tengah Seperti biasa lah ya Misalkan mau Diberi juga Hurufnya lebih besar Juga bisa Ini tinggal Diblok dulu Kontrol A Untuk dirubah Ininya Lebih besar Nah ini misalkan Mau di Seperti apakan Bentuknya ada Gitu ya Macam-macamnya Nah ini misalkan Mau diberi Ke pinggir Bisa Ketengah Bisa Gitu ya Tinggal bapak ibu Silahkan Menyesuaikan Saja Atau Mau Misalkan Mau dirubah Mau apa Tinggal dipilih Nanti Bapak ibu Tulisan ini Kalau sudah Tinggal diklik Aja di luar Nanti untuk Menggerakannya Cukup pakai Yang ini Bapak ibu Yang tanda panah Dengan kotak Klik satu kali Nanti bisa dipindahkan Dimana Sama bapak ibu Gitu ya Boleh Ini adalah Tentang teks Gitu ya Kalau memenuhkan teks Nah yang selanjutnya Disini ada Move Move itu yang Tanda tangan 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 Lima Gitu ya Jari lima Tinggal diklik Ini adalah untuk Menggerakkan seluruh Yang ada di dalam Board kita Gitu ya Seluruhnya Gitu Tapi kalau mau Satu-satu Jangan yang Move Jangan yang tangan Tapi yang ini Yang tanda panah Dengan kotak Kalau mau satu-satu Gitu ya Kalau mau satu-satu Digerakan Ah saya mau Seluruhnya digerakan Pakai tangan lagi Pakai move lagi Semuanya bergerak Gitu ya Semuanya bergerak Nah terus Yang ini tadi Namanya itu Leso Gitu ya Yang tanda panah ini Untuk menggerakkan Satu-satu Gitu ya Ini leso Oke Satu-satu Gitu ya Oke ada leso Untuk menggerakkan Satu-satu Kalau tangan Ada move Gitu ya Ini adalah Keseluruhan Dari gambar ini Bisa bergerak Secara bersamaan Gitu ya Nah ini move Pakai tangan Ya Kalau leso Yang ini Yang tanda panah Dengan kotak Satu-satu Yang lainnya Tidak bergerak Baik Terus ada Yang selanjutnya itu Yang ini adalah Open browser Gitu ya Jadi kita bisa bergabung Dengan google chrome Pada Board kita Gitu ya Jadi bapak ibu Ketika presentasinya Membutuhkan Misalkan Pembahasan Referensi di google Tinggal di klik aja Yang ini Gitu ya Open browser Tinggal di klik Nanti keluar Browsnya akan keluar Pencariannya akan keluar Tapi ingat Bahwa internetnya Harus nyala Tinggal mau cari apa Misalkan Saya mau cari Gambar cell Misalkan Gambar cell Gitu ya Nah ini keluar Bapak ibu Sesuai dengan Pilihan kita Mau yang mana Gitu ya Ini bisa dimasukkan Misalkan Mau yang ini Tinggal di klik Tarik saja Bapak ibu Ke board kita Gitu ya Gitu Kalau sudah Misalkan Bapak ibu Bisa close Ya disini juga Bisa coret secara langsung Tidak Bisa Bisa dicoret Coret tuh Gambar yang ada Di internet Secara langsung Bisa Atau misalkan Pakai laser Yang tadi Laser Terus kita Buletin yang ini Yang lainnya Hilang Atau mau dihapus Lagi Dibersihkan Silahkan Dibersihkan lagi Jadi Google Chrome Nya juga Bisa kita Coret Coret Bisa dipoto Snapping tool Ini bisa Snapshot Dipoto bagian yang kita inginkan Silahkan bisa Kalau memerlukan Kalau sudah Gambarnya sudah kita tarik Tadi ya Maka kita pakai lengan Satu Tadi Yang laser Yang ini Bisa digerakkan Besar Besarkan Boleh Dibesarkan Oke Seperti itu Terlalu besar Kecilkan Boleh Selamat datangnya Kita keataskan dulu Oke Yang ininya Di tengah Boleh Jadi Apapun yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu Secara update Untuk menjelaskan Kesiswa Itu bisa langsung Terhubung ke dalam Google Chrome Oke Jadi MyBotnya Bapak Ibu Bisa di share screen Ke Google Meet Atau bisa di share screen Lewat Zoom Bisa Oke Itu dia Tentang Open Browse Oke Terus Selanjutnya Ada fitur yang selanjutnya Yaitu Di sampingnya Yang ini Bapak Ibu Ini adalah Magic Box Yang ini Itu adalah Magic Box Boleh kita klik Satu kali Magic Box Maka akan keluar Kita bisa Menyematkan Video Masuk ke dalam Board kita Tinggal dicari Nanti misalkan Mau video Tinggal di klik Videonya Diklik videonya Klik dua kali Misalkan ini Mau cari Mau yang mana Videonya Mau yang mana Tinggal ditarik Ini videonya Mengambil dari Komputer Bapak Ibu Tinggal ditarik saja Dimasukkan ke dalam Itu bisa Ada pun Misalkan Tidak mau video Mau apa Misalkan Mau mengambil Yang pertama Fitur pertama Mau tools Misalkan Bapak Ibu Guru Matematik Misalkan Kita akan menerangkan Magic Magic Box Bapak Ibu Kita buat dulu Halaman yang kedua Nah ini untuk membuat Halaman kedua Bapak Ibu tinggal klik Aja yang ini Ini tanda satu itu Menundukan bahwa Kita hanya punya Satu halaman Tinggal di plus lagi Yang ini Nanti kita punya Halaman yang kedua Untuk melihat Halaman yang satu Tinggal geser aja Ke kiri Yang tadi ini Nah hari ini Kita akan membahas Apa namanya Yang Magic Box Coba pada Halaman yang kedua Yang kosong Oke Baik Pada Magic Box ini Bapak Ibu Misalkan kita Mau beri latar Jangan putih Ah boleh Misalkan kita Beri dulu latar Background Bapak Ibu Klik di Samping kiri bawah Yang ini ya Klik Backgroundnya Tersedia disini Mau apa Sudah disediakan Ada guru Apa namanya Musik Ini bisa dimasukkan Boleh pilihannya Banyak disini Backgroundnya Boleh Atau mau warna aja Boleh tinggal Klik-klik warna Mau warna apa Gitu ya Backgroundnya Silahkan Tinggal dipilih Atau mau background yang lain Yang ini pilihan Yang telah disediakan Dari Boardnya Gitu ya Dari whiteboardnya Kita akan lihat Apa saja yang ada Coba kita pilih Nah seperti ini Boleh kita pilih apa saja Misalkan saya mau yang ini Apply all page Atau Page ini saja Yang ini saja ya Kita klik yang This page Nah ini dia Kalau sudah Tinggal di Close Nah Oke baik Kita jelaskan magic box lagi Magic box Yang ini kita jelaskan Disini ada Tools Bapak ibu ya Tools Tools ini adalah Tentang alat bantu kita Membantu di dalam Proses pelajaran Yang bersifat Hitungan Misalkan kita perlu Kalkulator Tinggal ditarik Kalkulatornya Tinggal diambil Ini dia kalkulatornya Manga fungsinya Fungsi kalkulator Kalau dibutuhkan Silahkan Yang kedua Misalkan saya Memerlukan lingkaran Buat dengan Suatu Lingkaran Biar bulat Ini bisa Bisa diatur juga Sama kita Ini Apanya Bulatannya Tinggal diatur Pakai yang ini Misalkan mau kecil Yang ini ya Cara menggerakannya Bapak ibu tekan Yang ujungnya Gitu ya Gitu dia Seperti itu ya Oke Ininya terlalu besar Menggunakan magic box Pantas ya Ini ganti dulu Dengan pen Gitu Oke Kita hapus dulu ya Jangan yang ini Kita buat lagi Oke Kita pennya Ditekan lagi Lalu kita buat Oh ini terlalu tebal ya Ketebalannya Kita bisa turunkan Bapak ibu Ya Ini dia ketebalannya Oke Kita Hapus lagi Kita coba Hapus lagi Ini Hapus dulu Oke Nah sudah Kita akan buat lagi Coba Nah ini dia Sebesar ini ya Oke Ah ketebalannya Sudah cukup lah Nah gitu ya Ini adalah Yang digunakan Maaf Ini adalah Yang digunakan Untuk membuat Sebuah Bulatan Dengan jangka sorong Tentunya ya Nah ini kita simpan Hasil bulatannya Kita simpan Aduh ini ada Bulatannya lagi Boleh lah kita buat Dua ya Oke Sip Oke Kalau sudah Tinggal di close Misalkan ini Tinggal di close Dihilangkan Ini fungsi untuk bulatan Ini tools Yang untuk jangka sorong Kita cek lagi Toolsnya ada apa Misalkan Kita coba lagi Yang lain itu Ada Garis Untuk Mengukur sudut Misalkan yang ini ya Boleh kita tarik Nah ini dia untuk Mengukur sudut Oke Tinggal di Bapak ibu Silahkan Kalau untuk mengukur sudut Tinggal diarahkan Ke sebelah mana Misalkan Sudut ini Mau bergerak Tinggal diarahkan Saja Tinggal diarahkan Segini misalkan Sudah Berapa derajat Berapa Sudutnya Oke Tinggal diukur Saja Atau ada penggaris juga Yang bentuknya segitiga Silahkan Ini bisa dimanfaatkan Kalau memang Fungsi-fungsi Di dalam ukuran Sangat diperlukan Itu kita bisa Melakukan proses Pengukurannya Sesuai yang dibutuhkan Saja Ini guru matematik Kayaknya ya Terus ada juga Memang yang Penggaris Dibutuhkan penggaris Misalkan kita Mau lihat Yang buletan ini Berapa senti Misalkan ini Oh ini Tidak kelihatan Bisa kita besarkan Pakai ini Untuk melihatnya Misalkan kita lihat Yang ini Maaf Kita lihat Kita keluarkan dulu Yang Apa namanya Yang ini Kita keluarkan Oke Ini sudah keluar Nah ini dia Untuk melihat Berapa senti Ini Ini 2, berapa 5, 6, 7, 8 2 senti 8 Itu bisa kelihatan Di perbesar ini ya Ini untuk Memperbesarnya Jadi besar ya Atau melihat Struktur dari daun Misalkan melihat Dari struktur dari sel Kalau guru biologi ya Bisa memperbesar Menggunakan ini Lebih besar ya Oke Itu dari tools Terus Tools yang lain juga Kita klik lagi Toolsnya Oke Ini kita Berhentikan dulu Kita klik Toolsnya Nah Tools yang lain itu Ada juga Ada stopwatch Ada jam Bapak Ibu ya Tinggal dimanfaatkan Yang ini silahkan ya Misalkan ada Matematik nih Menulis rumus Menulis Ini Misalkan kita coba Yang ini ya Ini Board untuk menulis Kita tulis Disini Misalkan 1 per 2 Ditambah 3 per 2 Sama dengan Nah Nanti dirapihkan Ini harus betul ya Nanti dianggapnya Jadi yang lain Jadi harus betul Ini sama dengannya Misalkan Eraser dulu Kita buat Sama dengan Misalkan Sama dengan Oh dianggap yang lainnya Harus betul Harus pakai pentep Bapak Ibu ya Biar betul Nah ini misalkan Pengerjaannya seperti ini Boleh Ditambah Dikali Misalkan Dikali 2 Misalkan Gitu ya Nah Jadi pangkat 2 Ini boleh Jadi penulisannya harus betul lah Nanti dibetulkan Dirapikan oleh Match input panel ini Ya Boleh Seperti itu kan Oke Itu dia Tool yang tentang Matematik Tinggal Bapak Ibu Mangga Keperluannya Mau yang mana Boleh dipersilahkan Terus Di dalam Magic box juga Ada kamera Bapak Ibu Ini adalah kamera Bisa menghubungkan Ke kamera HP Atau dengan Aplikasi Maksud saya Ke kamera Laptop Atau bisa juga Ke aplikasi Seperti hanya OBS Boleh Ya Oke Misalkan ke kamera ini Nanti muncul Saya Wajah saya Nanti disini Ya Ini kebetulan Sekarang kan lagi dipakai Sama OBS Jadi tidak muncul Wajahnya Ya Oke Baik Selanjutnya Terus Ada video Nanti menyematkan Apa nam video Di Youtube Bisa Ini kita menyematkan Video Diklik Langsung Set Misalkan Mau cari apa Misalkan Sell Gitu ya Oke Tinggal kita klik Enter saja Mencari Tentang video Video Sell Boleh Ini bisa langsung Secara Update Gitu ya Oke Nah ini dia Sellnya ada Bisa kita cari Sesuai dengan Kebutuhan Misalkan Mau yang ini yang diterangkan Tinggal ditarik Masukkan ke dalam Board kita Nah ini videonya Muncul Gitu ya Ini dia Kita bisa menyematkan Video Dia secara Live Langsung Yang nanti Kita gabungkan Dengan materi Kita Misal Seperti itu Atau menyematkan Gambar Tinggal di klik Yang kita cari Di internet Mau gambar apa Tadi udah ya Misalkan Sell Yang tadi bisa Ditarik disini Gambar Sell Boleh Kita buat lagi Tapi ingat Internetnya Harus Nyala Internetnya Harus Menyala Boleh Mau apa Misalkan Nah ini dia Ketemu nih Gambarnya Misalkan Tinggal ditarik Saja Oke kita tarik Dulu Nah ini sudah Sudah bergabung ya Sellnya Oke Itu dia Untuk menyematkan Tentang gambar Nah nanti Yang ini Yang throw Yang ini Yang pop quiz Yang ini Yang Apa namanya Pulse quiz Ini kita akan bahas Di 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 slide yang selanjutnya Jangan disini Ini untuk Interaktif dengan siswa Tiga komponen ini Bapak Ibu Jadi kita bisa Interaktif dengan siswa Secara langsung Jadi Pembuatan soal-soal Ini latihan soal Secara live Yang interaktif Ada tiga ini ya Tiga bentuk ini Nanti di Magic box Kita akan jelaskan Nanti ya Yang ini Oke Baik Itu adalah Bapak Ibu tentang Magic box Nah satu lagi Sebelum saya bahas Yang tiga aplikasi Untuk interaktif ini Bapak Ibu ya Ada satu yang akan Saya jelaskan Yaitu Satu lagi Ada yang disebut Sebagai Ini ada dua lagi Berarti ya Yang ini Yang ini itu ada Bapak Ibu Untuk menyimpan Hasil dari Buatan Board yang telah Kita rakit Gitu ya Tinggal di klik Bapak Ibu Kalau mau disimpan Nah di klik ini Tinggal ada Save Ada Save S Gitu ya Tinggal dipilih Sama Bapak Ibu Mau yang mana Gitu ya Jadi kalau pekerjaan Membuat materi Di dalam board ini Sudah selesai Tinggal di klik Yang ini Lalu Bapak Ibu Tekan bisa memilih Save Atau Save S Ya Oke itu Yang selanjutnya Adalah Kita close dulu Yang ini Yang selanjutnya Adalah Ini mah Apa namanya Untuk screenshot Gitu ya Selain screenshot Ini juga bisa Melakukan record Bapak Ibu Jadi Misalkan Bapak Ibu Merrecord ketika Di dalam Penjelasan Di dalam board Ini mau direkam Atau mau di screenshot Gitu ya Boleh Tinggal di klik saja Nanti bisa dipilih Mau screenshot Yang ini screenshot Mau dipideokan Sambil menjelaskan Boleh Gitu ya Jadi bisa melakukan Apa namanya Perekaman juga Bagus tidak Bagus Hasilnya juga Bagus Terus Kapasitasnya juga Tidak terlalu berat Boleh Nanti sambil merekam Atau mau di screenshot Boleh Keinginan Bapak Ibu Ah saya mau direkam Mengajarnya Boleh Silahkan tinggal klik Yang ini Bapak Ibu ya Tanda tools Ini record tools Tinggal pilih Rekam yang ini Gitu ya Recorder Oke Seperti itu Terus yang ini nih Yang maksud saya Misalkan Bapak Ibu Mau menjelaskan Tapi tidak dimasukkan Kedalam board tuh Materinya Ada misalkan di Apa namanya Ini di komputer saya Gitu ya Yang sudah dibuka Di desktop Maka tinggal gabungkan Suite between Dengan Windows desktop Tinggal di klik Nah nanti kita masuk Ke desktop kita Gitu ya Tetapi Picture-picture Di dalam My board nya Masih terbawa Gitu ya Tinggal Oh saya mau membawa apa disini Misalkan Gitu ya Kalau ada word nya Tinggal di klik aja word nya Gitu ya Nanti bergabung Dengan my board kita Seperti itu ya Oke Baik Nah kalau sudah selesai Nah kalau sudah selesai Misalkan kita mau Menggabungkan yang ini Gitu ya Boleh Misalkan ya Kita mau menggabungkan Yang ini Mau di Foto sama kita Oke Misalkan mau di Screenshot Boleh Mau screenshot Gitu ya Nah hasil screenshot nya Ini akan masuk Kedalam My board kita Gitu ya Ini dia Oke ini Kalau sudah Tinggal nanti Di close dulu Nah ini Masuk ke board kita ya Di perkecil Masuk langsung Ke board kita ini Ya Oke Misalkan mau di Tadi ya Mau di gerak-gerakkan Ini hasil screenshot nya Masuk ke board kita Secara langsung Ini bapak ibu ya Ke Namanya apa ini Ke Slide 3 Jadi slide yang 2 nya Tadi yang ini Yang tadi sudah ya Slide 3 nya adalah Hasil dari Screenshot Dari Window desktop kita Jadi bisa diambil Dari desktop kita ya Oke Nah itu Selanjutnya Kita akan membahas Tentang bagaimana Kita buka dulu Slide yang keempat ya Untuk menjelaskan Saya gak mau yang ini ah Misalkan mau dikasih lagi Ini Background Kita buka lagi Cari lagi background Yang kita inginkan Ya silahkan Background sendiri Boleh-boleh Tinggal diambil saja Dari komputer Tinggal klik yang ini ya Untuk mencari di komputer kita Nah kalau saya Misalkan mau yang ada Di sini dulu ya Biar gampang Oke Misalkan mau yang mana ya Boleh lah Yang ini ya Oke Dispatch Patch ini saja ya Kalau sudah Kita close Nah kita akan menjelaskan Yang selanjutnya Bapak ibu Di dalam tools Itu tadi sudah disebutkan Bahwa ada 3 aplikasi Yang bisa kita gunakan Untuk berinteraktif Di dalam board ini Gitu ya Interaktif apa Interaktif di dalam Mengajak siswa Untuk berdiskusi Menjawab soal Gitu ya Nah yang pertama Itu ada 3 Yang ini ya Yang ini itu namanya Throw Gitu ya Nanti kita akan jelaskan Yang kedua Ini namanya Pop Quiz Gitu ya Yang ketiga Ini namanya Fall Atau Quiz Gitu ya Nah nanti kita akan Coba satu-satulah Gitu ya Baik Yang pertama Throw dulu Kita akan bahas Nah Untuk throw ini Bapak ibu Cara penggunaan Throw ini Bapak ibu Perlu diperhatikan Bahwa yang 3 Ini perlu diperhatikan Anak bisa diajak Untuk berinteraksi Dengan kita Caranya adalah Bapak ibu harus punya Akun dulu Gitu ya Ini saya sudah membuat Akun yang di awal Tadi bapak ibu Sudah membuat akun Ya di penjelasan Di awal Sudah saya terangkan Nah kalau bapak ibu Sudah memiliki Akun Maka bapak ibu Bisa melakukan Share terlebih dahulu Alamat My board Piu Bapak ibu ini Kedalam Misalkan Di share ke kelompok Siswa Ke grup siswa Dimana Alamatnya ada disini Bapak ibu tinggal Diklik saja Yang ini Menu kita Nanti keluar nih Nah ini dia Bisa bapak ibu Share Alamat link ini Ke siswa Ke grup kelas Nanti mereka akan Masuk ke dalam Board kita Berinteraksi Atau siswa Yang memiliki HP nya Untuk scanner Barcode Nanti bisa Melakukan proses Scanner Boleh ada dua Jadi bisa bapak ibu Memberikan linknya ini Masuk ke dalam Board bapak ibu Atau siswa Bisa diberikan Barcode Misalkan Saya mau Yang ini Misalkan Ini kita Berikan nanti Ke siswa Tinggal Di Apa namanya Di share Di share Aja Misalkan Lewat Grup Setelah bapak ibu Tulis Yang ini Nanti Kirimkan Aja Ke siswa Untuk bisa Berinteraktif Berinteraksi Di dalam Apa namanya Di dalam Ini Board kita Bisa bergabung Di dalam Board kita Tinggal di share Baik Setelah beres Bapak ibu Melakukan share Misalkan Apa namanya Boardnya Sudah di share Bisa misalkan Kita coba Klikkan Setelah di share Kita akan Coba Kopikan Misalkan Bapak ibu Di Di Apa Di office Yang lain Ini board Kita sebetulnya Ini my board Tadi apa Alamatnya Dotcom Slash Slashnya Jangan home Misalkan Kita ganti Bapak ibu Slashnya Jangan home Slashnya Tapi nama saya Kita ketikan dulu Subagja F85 Misalkan Ya Jadi nanti mereka Akan masuk Kedalam Board kita Ya Oke Kita akan cek Oke Nah nanti Kita akan coba ya Ini kan saya belum membuat Soal Nanti tampilan di siswa itu Akan seperti ini Nantinya kalau diberikan Alamat link kita Gitu ya Piu Apa namanya Mypiuboard.com Nama kita Maka dia akan masuk Kedalam menu kita Di sini ya Dia Ini dikarenakan ini Masih saya Gitu ya Ini menggunakan email saya Otomatis Jadi namanya saya lagi Gitu ya Nanti setelah alamat ini Memang diberikan ke siswa Siswa akan Memberikan Nama Sesuai dengan Nama dia masing-masing Ya Tapi ini adalah Tampilan di siswa Seperti ini Kita akan coba Yang pertama Bapak Ibu Kita akan coba Memberikan soal Dalam bentuk Misalkan Throw Kita akan membahas Yang throw Terlebih dahulu Nah caranya Kita setelah Meng-share link Yang tadi Linknya yang ini Sudah di-share Kepada para siswa Lalu siswa Melihatnya Nah di sini Melihatnya Nanti siswa memasukkan Nama Lalu dia Melakukan proses Konfirmasi Gitu ya Nanti terkonfirmasi Jadi ada nama Di sini Dikarenakan ini Email-email saya Masih terdeteksi saya Bapak Ibu ya Nah nanti Kalau misalkan Kita share ke yang lain Nanti akan keluar Orang lain juga Nama sesuai dengan Yang lainnya Coba saya share ke Misalkan Jangan di Chrome Biar nama saya Biar nama saya tidak keluar Kita coba di Mozilla Kita coba Buka Oke Setelah alamatnya Nanti di-share Sama Bapak Ibu Misalkan Kesiswa Sudah di-share Kita akan coba Masukkan Kita coba Aplikasi yang lain Jangan Google Chrome Nah saya bukanya Mozilla Coba kita Di Mozilla Kita berikan Alamat Yang tadi Kita berikan Ke siswa Tinggal di-share Ini Ini belum masuk Email saya Biar nanti Siswa yang lain Yang kelihatan Nah nanti Tampilannya itu Seperti ini Di boardnya Siswa Setelah linknya Keluar Ini dia Nanti siswa Welcome Welcome to Sebagai Webboard Portal Jadi portal saya Nanti siswa Memberikan Nama Misalkan Saya kasih nama Aja disini Misalkan Dinda Misalkan Dinda Nantilah harus Melakukan Confirm Dia mengkonfirmasi Setelah konfirmasi Maka Hai Dinda Belum mulai Sebab saya Belum berikan soal Nanti Dinda Sudah melakukan Proses Membuka Alamat saya Nah baik Kita akan interaksi Dengan Dinda Baik Kita interaksi Dengan Dinda Ada satu Dinda Misalkan Kita kasih Soal Tentang Sesuatu Kita sedang Menjelaskan Materi Lalu Setelah Beres Materi Lalu Saya berikan Begini Dinda Silahkan Cari Gambar Tentang Hewan Lalu Dinda Kirim ke Saya Hewan Yang saya Maksudkan Adalah Sesuai Soal Yang diberikan Misalkan Seperti Nanti Dinda Langsung Dia Membuka Browsernya Di sini Dia upload Upload Untuk melakukan Throw Menggunakan Throw Tinggal upload Saja Klik upload Ini Nanti Dinda Mencari Gambar-gambar Yang sesuai Yang diperintahkan Oleh gurunya Misalkan Ini Saya ketemu Misalkan Ini Reaksi Misalkan Cari Suatu Reaksi Yang ini Lalu Open Dinda Lalu Sedang Mengupload Foto Yang memang Sedang Diminta Oleh gurunya Nah Setelah Beres Lalu Dinda Tinggal Drag File Here Tinggal Diklik Yang ini Tinggal Kita tunggu Nanti Hasilnya Setelah Bunyi Dari Gurunya Nanti Kita Lihat Dari Sisi Gurunya Nanti Ada Notifikasi Notifikasi Satu Kita Klik Notifikasinya Ada Dinda Mengirimkan Jawaban Yang Telah Kita Berikan Cara Mengambil Jawaban Dinda Bapak Ibu Klik Magic Box Lalu Pilih Throw Klik Throw Sebab Dinda Mengirimnya Lewat Throw Ini Adalah Jawaban Dinda Bisa Kita Ambil Disini Bisa Kita Lihat Jawaban Dinda Disini Ini dia Teman-teman Jawaban Dinda Reaksi Fermentasi Alkohol Menurut Dinda Itu Reaksinya Begini Kita Bahas Disini Jadi Berinteraksi Dengan Siswa Keren Itu Dia Lewat Throw Seperti Itu Yang Kedua Misalkan Mau Lewat Yang Lain Ada Yang Disebut Dengan Nanti Misalkan Bapak Ibu Bisa Dibahas Disininya Dengan Pen Yang Tadi Ini Yang Kiriman Dinda Begini Betul Nggak Dijelaskan Sama Bapak Ibu Itu Dia Interaksi Yang Pertama Dengan Menggunakan Throw Interaksi Yang Kedua Kita Akan Coba Bukan Throw Tapi Yang Sisi Sebelah Kanannya Yaitu Pop Quiz Bagaimana Caranya Menggunakan Pop Quiz Jadi Bapak Ibu Siapkan Dulu Soalnya Soal-soal Pendek Bisa Berupa Pre-test Atau Post-test Di Dalam Menjelaskan Materi Bapak Ibu Nanti Jawabannya Sudah Disiapkan Dulu Setelah Disiapkan Soal Jawaban Sudah Disiapkan Nanti Pop Quiz Ini Hanya Bisa Menggunakan Jawaban Jawaban Singkat Jadi Jangan Yang Panjang Yang Singkat Saja Contoh Misalkan Guru Membuat Soal Tinggal Klik Dulu Pop Quiz Ini Dia Jawaban Siswa Nanti Akan Tampil Disini Misalkan Saya Kasih Pertanyaannya Misalkan Berupa Matematik Saja Biar Enak Bapak Ibu Boleh Nanti Pelajaran Apapun Bisa Tapi Gunakan Jawaban Jawaban Singkat Jangan Yang Pajam Contoh Misalkan Saya Menggunakan Soal Misalkan 2 Ditambah 4 Misalkan Kesiswa Melotarkan Pertanyaan Seperti itu Ayo Berapa Siapa Yang Bisa 2 Ditambah 4 Berapa Siapa Yang Bisa Ini Pertanyaan Saya Nah Nanti Di sisi Siswa Dinda Akan Menjawab Dengan Menggunakan Pop Quiz Klik Pop Quiz Kita Beritahu Dinda Kita Sehari Ini Kita Gunakan Semuanya Siswa Siswi Gunakan Pop Quiz Diklik Pop Quiz Sama Dinda Sudah Diklik Pop Quiz Maka Akan Muncul Di tampilan Dinda Seperti Ini Ada Board Yang Yang Kecil Yang Isinya Disediakan Ada Pen Untuk Menulis Jawaban Terus Ada Teks Kalau Mau Menggunakan Teks Terus Ada Eraser Ada Penghapus Ada Ando Kalau Salah Misalkan Dinda Jawab Pakai Pen Aja Teritanya Soalnya Apa Dinda Lihat Lagi Oh 2 Tambah 4 Dinda Menjawab Di sini Dinda Jawab Di jawaban Dinda Dinda Mencoba Menjawab Seperti Ini Itu Jawabannya 6 Dinda 6 Tulis 6 Setelah Ditulis 6 Lalu Dinda Kirim Send Jawabannya Setelah Disend Sudah Disend Belum Kita Coba Dulu Sudah Sudah Bunyi Berarti Ini Akan Sukses Sudah Dikirim Sama Dinda Lalu Guru Ngecek Lagi Kita Buka Lagi Board Guru Oke Di notifikasi Kita Lihat Oh Iya Ada Kita Close Dulu Yang Ini Dinda Menjawab Dua Kali Kita Lihat Kita Klik Magic Box Lalu Kita Lihat Lagi Pop Quiz Tadi Soalnya 2 Tambah 4 Ini Jawaban Dinda Menjawab Berapa Boleh Kita Lihat Ini Tinggal Dibuka Untuk Melihat Jawaban Dinda Bisa Diklik Juga Boleh Untuk Dinda Diklik Juga Boleh Jawabannya 6 Kata Dinda Maka Ibu Bisa Bilang 2 Tambah 4 Itu Dibahas Jawabannya Adalah 6 Siapa Aja Siswa Yang Betul Beri Nilai Sama Ibu Dinda Kasih Poin Nanti Sama Ibu Buat Tambah Ulangan Segini Poin Atau Quiz Nilainya Sekian Nah Gitu Kalau Mau Ditutup Lagi Boleh Boleh Diklik Satu Per Satu Untuk Melihatnya Atau Boleh Pakai Gurup A Ini Untuk Membuka Seluruhnya Tinggal Dibuka Seluruhnya Ditutup Dibuka Jawaban Siswa Kelihatan Ini Dinda Mengirim Jadi Siswa Siswa Yang Mengirim Jawaban Kelihatan Disini Siapa Saja Itu Tentang Pop Quiz Jadi Seperti Itu Atau Buat Soal Yang Lain Boleh Buat Soal Yang Lain Kita Hapus Yang Ini Misalkan Soal Dalam Bentuk Tulisan Boleh Ini Dalam Bentuk Soal Matematik Misalkan Saya Mau Menulis Lagi Disini Organel Misalkan Gambar Ada Gambar Nanti Mereka Jawab Baik Saya Gambar Sebuah Organel Silahkan Siswa Siswi Sekalian Bisa Menjawab Ini Organel Apakah Kita Sedang Membahas Sel Ceritanya Yang Fungsinya Itu Adalah Untuk Sebagai Penyedia ATP Di Dalam Proses Respirasi Seluler Oke Pertanyaannya Begitu Lalu Dinda Atau Siswa Yang Lain Mencoba Menjawabnya Kembali Kita Close Dulu Yang Ini Misalkan Seolah-olah Awal Lagi Dinda Klik Pop Quiz Akan Muncul Lagi Seperti Tadi Lalu Dinda Mau Menjawab Pertanyaan Tadi Dengan Diketik Misalkan Diketik Misalkan Itu Namanya Mitokondria Dinda Dinda Menjawab Mitokondria Lalu Tinggal Send Tinggal Send Saja Sudah Your Answear Katanya Sudah Sukses Oke Lalu Kita Lihat Ini Dari Sisi Dinda Dari Sisi Siswa Lalu Kita Lihat Dari Sisi Guru Ada Lagi Notifikasi Keluar Kalau Ada Ini Jawaban Dinda Dinda Apa Jawabannya Mitokondria Yang Diminta Dinda Betul Salah Betul Kalau Betul Ya Udah Jawabannya Ada Disini Kalau Betul Berarti Bapak Ibu Atau Siswa Yang Diberi Dilei Tanya Boleh Betul Terus Jawaban Siswa Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Disimpan Disimpannya Dimana Misalkan Untuk Nanti Kalau Lupa Misalkan Bapak Ibu Nanti Bisa Disimpan Ini Disini Juga Ada Kalau Misalkan Mau Lihat Disini Juga Ada Tinggal Close Dulu Kita Tutup Dulu Ini Dia Jawaban Dinda Muncul Muncul Lagi Kalau Mau Diklos Satu Versatu Nanti Disimp Disini Kalau Misalkan Ini Betul Jawabannya Kita Save Silahkan Mau Disimpannya Dimana Biasanya Ini Tersimpannya Di Dokumen Bapak Ibu Di Dokumen Ini Dokumen Bapak Ibu Simpan Di My View Board Misalkan Dikasih Nama Ini Adalah Pelajaran Apa Diberi Nama Disini Sesuai Dengan Misalkan Mau Disimpan Di Media Boleh Sesuai Dengan Pelajaran Bapak Ibu Seperti Itu Seperti Itu Tentang Pop Quiz Ini Adalah Pop Quiz Bisa Menjawab Seperti Itu Atau Misalkan Yang Lain Yang Ketiga Kita Akan Bahas Tentang Pool Atau Quiz Kita Akan Membuat Pool Atau Quiz Kita Coba Klik Ini Di Pool Atau Quiz Ini Bapak Ibu Kita Bisa Melihat Membuat Soal Dalam Bentuk Soal Bisa Multiple Choice Bisa Betul Atau Salah Bisa Rating Bisa Preformat Bisa Putting Bisa Random Tergantung Bapak Ibu Mau yang Mana Misalkan Yang Pertama Saya Buat Multiple Choice Bapak Ibu Silahkan Klik Multiple Choice Silahkan Tuliskan Apa yang Jadi Pertanyaan Misalkan Organal Cell Kita Ketik dulu Organal Cell Matematik Ajalah Biar Cepat Misalkan 24 Misalkan Ditambah 6 Misalkan Berapa Lalu Jawaban Jawabannya Bapak Ibu Tulis Disini Deskripsinya Ditulis Atau Jangan Boleh Ditulis Atau Tidak Ini Bebas Saya Enggak Nanti Ditulis Di option Disininya Misalkan 9 Jawaban Jawabannya Misalkan 10 Terus Misalkan 3 12 Misalkan Terus Ada 15 Untuk Jawaban Bapak Ibu Diklik Jawabannya Ini kan 10 Jawabannya Di checklist Jawabannya Terus Kita bisa Atur Berapa Menit Siswa Untuk Menjawab Ini Jangan Menit Terlalu Lama Detik Misalkan 30 Detik Yang Ininya Dinolkan 30 Detik Terlalu Lama 30 Detik Silahkan Ini Paling Lama Dikasih 30 Detik Terus Pilihan Ini Bisa Ditambah Kalau Mau Jadi 5 Tinggal Add Option Silahkan Ini Yang Pertama Kalau Yang Ini Untuk Soal Yang Pertama Saya Berikan Dalam Bentuk Multiple Choice Kalau Sudah Nanti Bapak Ibu Tinggal Mau Tambahkan Soal Maka Tinggal Ditambahkan Soal Mau Apa Betul Dan Salah Misalkan Variasi Soal Saya Mau Betul Dan Salah Silahkan Mau Betul Dan Salah Tinggal Disimpan Tadi Belum Diset Lupa Kita Buat Lagi Dulu Yang Sebelumnya Multiple Choice Kita Buat Tadi Berapa 4 Ditambah Ditambah 6 4 Ditambah 6 Sama Dengan Berapa Ini 9 Tadi Ini Adalah 10 Ini Dia Jawabannya Terus Misalkan Ini 12 Ini Satu Lagi Berapa Bapak Ibu Kasih Misalkan 13 Gak 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 Kalau Sudah Tadi Beri 30 Detik Sajalah Terlalu Lama 1 Monit 30 Detik Untuk Untuk Meng-sap Bapak Ibu Tekan Yang Tanda Positif Tanda Checklist Disini Tersimpan Lalu Mau Bentuk Yang 2 Tinggal Klik Yang Ini Tambah Klik Misalkan Yang Tadi Betul Dan Salah Misalkan Saya Kasih 5 Yang Penambahan Misalkan 10 Dikurangi 5 Misalkan Sama Dengan 5 Misalkan Atau Sama Dengan 8 Misalkan Kita Salahkan Aja Oh Ini Tidak Mungkin Sama Dengan 4 Aja Oke Ini Misalkan Betul Atau Salah Ini Kan Salah Kita Klik Yang Salah Tinggal Kalau Sudah Tinggal Dish Klik Yang Ini Belum Dikasih Waktu Maaf Ini Nol Kasih 30 Detik Aja Jangan Lama Lama Lalu Ini Dia Tekan Ini Dua Soal Aja Sudah Beres Kan Ya Nah Kalau Sudah Membuat Dua Soal Ini Bagaimana Siswa Supaya Bisa Berinteraksi Gampang Nah Selanjutnya Bapak Ibu Share Dulu Link Yang Tadi Ya Link Yang Ini Sudah Ada Di Siswa Seling Ya Kalau Sudah Link Sudah Ada Di Siswa Nanti Link Tersebut Setelah Dibagikan Full Quiznya Dengan Cara Bagaimana Mengklik Soal Pertama Yang Ini Diklik Lalu Diaktifkan Yang Ini Diaktifkan Tanda Mata Tanda Matanya Diaktifkan Diklik Nah Kalau Sudah Warna Biru Ini Sudah Aktif Sudah Aktif Lalu Tekan Star Yang Ini Mengaktifkan Dulu Burunya Star Sudah Live Nanti Di Sisi Siswa Yang Tadi Kita Close Yang Ini Di Dalam Tampilan Dinda Nanti Dinda Itu Mengklik Pull Or Quiznya Yang Ini Diklik Sama Dinda Yang Ini Lalu Akan Muncul Soalnya Kita Akan Lihat Oke Ini Dinda Muncul Soalnya Ini Berapa Detik Lagi Di Waktu 9 8 Detik Lagi Ayo Cepet Dinda Dinda Misalkan Jawabannya Yang Ini Tinggal Submit Kalau Sudah Keburu Habis Waktunya Nah Nanti Jawaban Dinda Setelah Disubmit Nanti Kita Akan Melihat Di Gurunya Kita Akan Lihat Jawaban Di Gurunya Seperti Ini Kita Balik Ke Gurunya Ini Sudah Ada Yang Menjawab Yang Melakukan Finish Satu Attention Ada Siswa Yang Bergabung Satu Kita Lihat Setelah Selesai Nanti Guru Apa Namanya Akan Melihat Jawabannya Attention Disini Ada Satu Sudah Ada Jawabannya Oke Nah Bagi Apa Namanya Buka Lagi Kita Soalnya Soal Yang Pertama Ini Yang Pertama Tadi Ini Yang Soal Pertama Oke Sudah Kita Buat Lagi Soal Yang Keduanya Klik Lagi Soal Yang Kedua Ini Soal Keduanya Diklik Sudah Terus Buka Lagi Oke Silahkan Langsung Play Setelah Di Play Siswa Di Sisi Siswa Akan Melakukan Jawaban Lagi Ini Soal Yang Kedua Sepuluh Dikurangi Lima Berapa Empat Betul Salah Oh Ini Ini Kayaknya Kirim Sama Dinda Lagi Submit Nah Kalau Sudah Dikirim Jawabannya Sama Dinda Nanti Dua Soal Itu Telah Dijawab Oleh Dinda Soal Yang Satu Juga Ada Satu Orang Yang Ikutan Sebab Dinda Saja Nah Kalau Sudah Selesai Semuanya Soal Sudah Dibuka Semuanya Harus Satu Persatu Bapak Ibu Diaktifkannya Klik Soalnya Untuk Mengaktifkan Klik Soal Lalu Klik Matanya Supaya Biru Lalu Play Jadi Satu Persatu Jadi Kita Yang Mengatur Keluar Soalnya Nah Misalkan Ini Sudah Selesai Semuanya Soalnya Telah Dijawab Oleh Siswa Nah Nanti Untuk Melihat Jawaban Siswanya Bapak Ibu Nanti Dapat Menekan Show Result Yang Ini Tinggal Menekan Ini Untuk Melihat Setiap Jawaban Klik Yang Ini Nah Ini Dia Kita Klik Jawaban Yang Pertama Ini Klik Lagi Ini 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 Adalah Jawabannya B Betul Dinda Menjawab B Jawabannya Soal Yang Kedua Dijawab Dinda Bagaimana Misalkan Dinda Menjawab Kita Lihat So Result Ini Dia Betul Juga Dinda Menjawabnya Betul Nanti Kalau Misalkan Siswanya Banyak Nanti Itu Akan Ada Namanya Ini Dikaren Ada Satu Ini Jadi Satu Orang Jadi Tidak Bernama Cuma Dinda Nanti Kalau Banyak Itu Ada Setiap Jawaban Itu Pilihannya Dinda Ada Siapa Siapa Akan Kelihatan Oke Itu Adalah Untuk Melihat Jawaban Satu Satu Lalu Bagaimana Untuk Melihat Semua Jawaban Seluruh Burung Bisa Menekan Yang Ini CSP Yang Ini CSP Export All Unswear Yang Ini Yang Di Tengah Ini Bapak Ibu Tinggal Diklik Yang Ini Terus Nah Ini Kasih Nama Dulu Misalkan Ini Hasil Tanya Jawab Atau Hasil Quiz Misalkan Hasil Quiz Bab Apa Bapak Ibu Tinggal Ditulis Bab Satu Misalkan Nah Dimana Misalkan Simpan Lagi Di My Profile Board Tinggal Diklik Tinggal Reset Nanti Jawabannya Itu Kan Ada Di Dokumen Kita Lihat Di Dokumen Nanti Ada My View Board Nah Ini Hasil Quiz Dalam Bentuk Excel Jadi Nilai Nilai Siswanya Enak Sudah Rapi Sudah Dalam Bentuk Excel Kita Bisa Lihat Masing Masing Jawaban Nomor Satu Dua Dan Tiga Nah Ini Dia Dinda Apa Namanya Ini dia Dinda Hasilnya Terus Yang ini Yang ini Juga Dinda Menjawab Betul Ini dia Betul Jawabannya Terus Ini juga Betul Jawabannya Tentang Nah Ini Adalah Tentang Apa Namanya Tentang Interaksi Siswa Dengan Guru Di Dalam My View Board Seperti Itu Nanti Bapak Ibu Juga Bisa Menyematkan Powerpoint Disini Misalkan Kita Tambah Slide Yang Lain Untuk Menyiapkan Powerpoint Misalkan Tinggal Bapak Ibu Powerpoint Di Magicbox Kalau Mau Disemakan Di PC Bapak Ibu Silahkan Misalkan Ini Di PC Ada Misalkan Dipilih Di Desktop Disini Mau Menyematkan Powerpoint Boleh Ini Powerpoint Bapak Ibu Disemakan Tinggal Diambil Kita Tunggu Ini Sedang Loring Nanti Disitu Ada Pertanyaan Pertanyaan Ada Pembahasan Materi Dengan Pertanyaan Nanti Pertanyaannya Itu Kita Gunakan Boleh Tiga Yang Tadi Tidak Pop Quiz Tidak Quiz Seperti Itu Nah Ini Sudah Masuk Ini Contoh Aja Di Slide Satu Slide 2 Slide 3 Nah Ini Bapak Ibu Kekurangannya Ketika Powerpoint Yang Kita Masukkan Di Sini Bapak Ibu Kekurangannya Jangan Dibuat Hyperlink Jangan Dibuat Animasi Sebab Kalau Dibuat Hyperlink Animasi Ketika Masuk Kedalam Board Ini Tidak Akan Berfungsi Jadi Dibuatkan Seperti Biasa Aja Jadi Powerpoint Seberhanas Aja Seperti Ini Nanti Bisa Kita Gunakan Siswa Untuk Membahas Powerpoint Kita Atau Dengan Latihan Latihan Bisa Langsung Berinteraksi Dengan Menggunakan Tiga Soal Interaktif Disini Nah Itu Saja Bapak Ibu Ini Adalah Video Pembahasan Tentang Fitur Fitur Yang Bisa Dipakai Oleh Bapak Ibu Yang Ada Di My View Board Seperti Itu Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Nanti Mudah Bermanfaat Jadi Bapak Ibu Silahkan Bisa Melakukan Apa Namanya Bisa Melakukan Pembelajaran Dengan Lebih Menarik Lagi Dengan Lebih Nyata Lagi Dimana Internet Youtube Bisa Langsung Digunakan Secara Bersamaan Di Dalam Slide Slide Kita Yang Ada Di Board Ini Ya Itu Saja Mudah Mudahan Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh